Meski masih menyisakan waktu lebih dari satu bulan lamanya, namun capaian realisasi PBB P2 di Kabupaten Lebong diklaim sudah mencapai 86 persen. Dari total target 2,7 miliar hingga saat ini capaian realisasi sudah menyentuh angka 2,5 miliar lebih atau nyaris 2,6 miliar. Bahkan Pemkap Lebong mencatat tidak ada satupun desa atau kelurahan di Kabupaten Lebong yang masih 0 persen realisasi. Dijelaskan kabit pendapatan BKD Lebong, Mongin Sidi, untuk batas waktu pembayaran PBB P2 ini yakni hingga 30 November mendatang. Namun pihaknya berharap tidak ada desa ataupun kelurahan yang menunggu masa tutup buku sehingga pencatatan lebih mudah dilakukan. Berbicara target, kita sudah melampaui target APBD murni yang sebelumnya kita hanya menganggarkan 1,7 miliar. Namun pada APBD perubahan, kami akan menaikkan target penerimaan di sektor PBB P2 karena ada penyesuaian regulasi dan juga penyesuaian NGOP bumi sehingga terjadi peningkatan penerimaan di sektor pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Lebong. Namun, Mongin Sidi juga membenarkan ada tunggakan pembayaran PBB P2 oleh ratusan wajib pajak di Kabupaten Lebong yang nilainya mencapai 2,3 miliar rupiah. Tunggakan ini berasal dari tunggakan sejak tahun 2007 lalu. Robi Ardian Syah, RBTV melaporkan.